Terima kasih telah menonton. 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 Nanti kita tanya-tanya. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Kampung... Terima kasih telah menonton. 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 jadi kita lanjut jadi disini hanya 4 rumah memang dulunya disana ini banyak rumah katanya tapi terjadi pergerakan tanah jadi pada pindah jadi nyisahnya hanya 4 rumah katanya ini kampung di tengah hutan berarti lumayan ngeri banget disini disini soalnya udah besar-besar sekali jadi lewat dulu hutan kita lanjut nyamuk-nyamuk juga disini udah ngegigit ke saya nah ini rumahnya seperti ini tapi disini permanen juga misalnya jalan ini sebenarnya masuk mobil tapi lama-kelamaan udah menyempit seperti ini kita lanjut ini permanen juga memang dulunya katanya kampung besar jadi pada pindah rumahnya semenjak ada bensana pergerakan tanah jadi pada pindah warga ke yang lebih aman kita lanjut kita lanjut ini kemana-mana kemudian ini juga kita lanjut ini satu dua berarti di atas dua lagi ini kemana seperti ini ini kesana juga udah hutan lagi jadi ke kanan jadi ke kanan kesana juga udah ke atas nih hutan hutan jati kita lanjut nih seperti ini jadi ini dua lagi ini satu dua jadi empat rumah hanya di satu kampung ini hanya diisi empat rumah ya kampung di tengah hutan kita beli-beli nanti kita tanya lagi ke warganya ya emang disini air jangan salah ya subur banget nih kan oh ya kampung pemoyanan ini masuknya ke kabupaten bandung barat kita lanjut tapi kayaknya disini warganya gak ada ini lagi pada kebun ini rumahnya seperti ini kesana juga ada hutan kiri kanan hutan dikelilingi sama hutan hutan jati ini kita lihat ke sebelah sininya seliku tapi listrik udah masuk kesini kawan-kawan kamu pasir angin ini disini di hanya empat rumah kamu pasir angin ini di tengah di tengah hutan ngeri banget kampung tersepi bisa kampung tersepi di jawa barat disini disini juga mau terbengkalai juga kayak warganya ketemu 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 nenek nenek aja ini dan sana tadi ada yang di kebun tapi kita nanti tanya-tanya seperti itu ini bisa disebut kampung tersepi di jawa barat kampung di tengah hutan bisa disebut ini kita lanjut nih jadi disini gak ada warga juga seperti itu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama si ibunya lagi beres-beres di jalan tadi let's Assalamualaikum Hehehe Lajonlah Nyiramnya Punteng Punteng Gimana? Pupuknya diaduknya Oh Kampungnya di selama ini Selama ini Tahun 1980 Tahun 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 Bumi Opat Pembangun Ngeralih Perubahan Tanah Di DT Banyak banyak-banyak ada berapa ada 16 rumah Oh tadinya ada 16 rumah 16 rumah di sini dulu tapi pas ada pergerakan tanah pada pindah-pindah ke desa Nisa sekolahan secara Nisa empat rumah Nisa empat rumah jadi udah dari dulu ada rumah disini tapi disini Mada kalau kasih kururah enggak belum bertemu oh gitu hal yang belum ada udah enggak ada ini jalan juga enggak di listrik juga soalnya nih eh hanya empat rumah kan disangkanya enggak ada kampung bodoh orang sini lurahnya kalau belum jadi kesini itu İstanbul ini bisa disebut ini rumah di tengah hutan ini benar-benar ya new pohonnya juga dapat pada gede-gede n extras ini ya jalan juga nih gimmom bikini sendiri saya dulu dulu mereka 94 ただang ada lokasi itu belum ada bantuan dari ruhah Oh cuman ini jemata neruh dah itu dulu Oh iya, pernah Listrik, ngejuain listrik juga nggak itu Nggak digubik Pingin dari sini nih Di payah dekat gitu Iya, jauh lumayan dari Cicadas ke sini Apa masih payah? Udah-udah nih Kepanen bagus lah Jadi ini udah Sejak lama ada di sini Kampung ini di tengah-tengah Hutan jati Ini ke sana udah Hutan jati Cukup sehat dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh